Intro Kepada seluruh keluarga ASN seluruh Indonesia Salam hangat dari beliau kepada bapak ibu semuanya Terutama ASN yang selama ini sering menyampaikan Kapan gaji saya naik Ya Ini beberapa kali bapak presiden menyampaikan kepada kami menghitung Terakhir beliau memanggil kami dan menteri keuangan Untuk menghitung terkait dengan kenaikan gaji para ASN di seluruh Indonesia Bapak presiden sedang memerintahkan dan sudah memerintahkan kepada kami Dan juga kepada menteri keuangan Kita sedang bekerja keras menghitung dan menelesaikan PPA ASN Kalau selama ini ada ribuan aturan untuk mendorong agar ASN kita bisa berkelas dunia Tapi nyatanya kita belum bisa berkelas dunia Karena Pak Basuki kita ini seperti tarik tambang Di satu sisi sebelah kanan kita diminta untuk ASN berkelas dunia Di sisi sekarang, sisi sebelah kiri kita masih diharapkan pada zona nyaman Di mana dulu katanya rekrutmen ASN kita dulu tapi bukan sekarang Masih mengandung ASDP apa itu anak saudara dan ponakan Atau istilahnya PDAM apa itu ponakan dan anak menang Inilah yang menyebutkan tarik tambang kita Tapi sekarang tidak bisa lagi Karena kompetisi yang fair Dalam butuh esket Orang tua langsung bisa melihat hasilnya Dan presiden memberikan ruang Bahkan kita dengar di awal Putri Bapak presiden sendiri Bapak Jokowi Tidak lolos di dalam penerimaan ASN saat itu Luar biasa Tepuk tangan saya kira Ini sebagai bukti bahwa Bapak presiden ingin memberikan ruang yang terbuka Fair, terukur di dalam seleksi ASN kita Sampai putri beliau sendiri Tidak lolos di dalam seleksi ASN Mudah-mudahan sebelum akhir tahun Ada kabar pembira dari Bapak presiden Yang akan diumumkan oleh beliau Begitu juga dengan teman-teman non-ASN PP tahun 2019 jelas mengamanatkan Tidak boleh ada lagi non-ASN Yang waktu itu tinggal 400 ribu THK 1 non-ASN Diberi waktu 5 tahun Yang titik Batasnya adalah 28 November tahun 2023 Kami lapor kepada beliau Ini adalah aturan Ternyata kami diminta mendata oleh beliau Bukannya tinggal 100 atau 200 ribu Pak Ganjar Pak Menteri BU Dari 400 ribu setelah kita data Ketika kami menjadi Menteri Ternyata menjadi 2,4 juta Presiden geleng-geleng kepala Waktu saya jadi wali kota Katanya terakhir Kok sekarang terakhir lagi Jadi Pak Ganjar Pak Menteri memang tarik tangan tadi Pak Wakil Gubernur Mohon maaf Wakil Gubernur Jawa Tengah Kadang kalau menjelang pemilu yang kiri yang menang Tapi setelah pemilu seawalah yang kanan yang menang Atau birokrasi berkelas dunia Inilah tantangan kita semua Tapi Bapak Presiden telah memerintahkan kepada kami Supaya kami mengambil kebijakan yang bijak untuk para non-ASN Karena para non-ASN ini sesungguhnya Telah memberikan pengabdian yang luar biasa Membantu pelayanan publik di seluruh Indonesia Bahkan tanpa non-ASN Pelayanan publik kita akan banyak terganggu di sana sini Oleh karena Bapak Presiden telah memerintahkan agar Supaya tidak ada pihak masal Untuk non-ASN yang jumlahnya 2,3 juta tersebut Beliau juga memerintahkan untuk diambil jalan tengah Dan oleh karena itu Beberapa hari ini kami sedang menyelesaikan undang-undang ASN Mudah-mudahan masa sidang ini akan selesai Sehingga menjadi pintu Pak Ganjar Untuk menyelesaikan kekhawatiran 2,3 juta non-ASN Yang selanjutnya telah mengabdi buat kita semua Ibu dan saya saya hormati